Intro Saudara-saudari Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 5-11 Ketika itu beberapa orang berbicara tentang baik Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu indah dan berbagai macam barang persembahan Tetapi Yesus berkata kepada mereka Akan tiba harinya segala yang kalian lihat disitu diruntuhkan dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain Lalu murid-murid bertanya Guru, bila manakah hal itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jawab Yesus Waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia dan saatnya sudah dekat Janganlah kalian mengikuti mereka Dan bila kalian mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan Janganlah kalian terkejut Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera Kemudian Yesus berkata kepada mereka Bangsa akan bangkit melawan bangsa Dan kerajaan melawan kerajaan Akan terjadi kempah bumi yang dasar Dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan Dan tanda-tanda yang dasar dari langit Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada Jumpa lagi dengan saya Romo Tedens Dalam saluran wartakabar Sukacita Semoga Anda semua dimanapun berada Senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia Saudara-saudari Pada minggu terakhir tahun liturgi ini Pikiran seseorang secara alami Beralih ke akhir tahun Musim dingin menandai akhir dari siklus alam Dan daun-daun mulai berguguran ke tanah Kita akan segera bersiap Untuk menyambut kelahiran Kristus di hari Natal Dan membalik kalender kita ke tahun depan Namun untuk saat ini kita masih memikirkan Tahun yang telah berlalu Kita juga memikirkan tentang kematian Saudara-saudari Yesus berkata hari ini Semua yang kamu lihat disini Akan datang saatnya Dimana tidak ada satu batu pun Yang akan dibiarkan terletak Di atas batu yang lain Melainkan akan diruntuhkan Kita tahu bahwa hari-hari kita di bumi ini terbatas Terkadang kita terpesona oleh gemerlapnya kehidupan duniawi Dan sejenisnya Tetapi kata-kata Yesus mengingatkan kita Bahwa ada sesuatu yang lebih baik yang menanti kita Kristus telah berjanji untuk datang kembali Membawa kita ke tempat tinggalnya bersama Bapak Saudara-saudari Di tengah-tengah kesengsaran zaman Kristus memberikan nasihat ini Janganlah kamu tertipu Janganlah kamu takut Jika kita dapat mengikuti nasihat ini Hidup dalam kebenaran dan tanpa rasa takut Betapa banyak salib kita yang akan lenyap Ketika kita membiarkan diri kita disesatkan oleh gangguan Oleh janji-janji ilusi Oleh ketakutan yang berlebihan Maka kita akan meringkuk di hadapan tuntutan hidup Memang benar bahwa Tuhan melukiskan gambaran yang suram Dalam perikob Injil hari ini Perang, pemberontakan, perselisihan, bencana Tetapi kita dapat percaya bahwa Dia akan selalu menyertai kita Dialah yang menghalau semua ketakutan Dan membuang semua kebohongan Dia adalah Tuhan atas kehidupan dan sejarah Dan itulah yang membuat semua perbedaan Saudara-saudari Kita sebagai manusia cenderung sangat cemas akan masa depan Guru kapan ini akan terjadi Tanda apakah yang akan muncul Hal-hal yang sulit terjadi pada kita semua Sakit, kemunduran, kehilangan kesempatan Tetapi kita tidak boleh putus asa Kristus berkata hari ini Hal-hal seperti itu harus terjadi terlebih dahulu Tetapi itu tidak akan segera menjadi akhir Ala Bapak kita telah mempersiapkan masa depan bagi kita sejak semula Yaitu rancangan-rancangan mengenai hari depan yang penuh kebahagiaan Dan bukan kecelakaan Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan Kiranya kita tidak perlu cemas dan percaya kepada Tuhan Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua Sabda Allah Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kehidupan Mari kita mencintai Mari kita mencintainya Mari kita menghayatinya Ya Tuhan yang kumunyakan Sabda Allah adalah kebenaran Terima kasih telah menonton!